Komisi 4 DPRD Pamekasan melakukan sidak ke RSUD Dr. Haji Selamat Marto Dirjo Pamekasan pada Rabu 28 Juli 2021 Sebanyak tujuh anggota komisi tersebut yang ikut turun langsung ke lokasi Ketua Komisi 4 DPRD Pamekasan Muhammad Sahur menyampaikan Tujuannya untuk memastikan layanan kepada pasien terinfeksi COVID-19 berjalan sesuai dengan regulasi Hasilnya para pasien bisa ditangani melalui fasilitas yang memadai Dia menyebutkan mulai dari bed occupancy rate, obat-obatan khusus pasien COVID-19 dan ketersediaan oksigen yang mampu diproduksi secara mandiri Pertama tujuan kita memastikan bahwa layanan untuk yang terkapan COVID-19 atau penanganan COVID-19 ini bisa maksimal Makanya kami datang ke Rumah Sakit ini, Rumah Sakit Selamat Pastor Dujo ini Meminta laporan sejalan bukti dan tidak terkait dengan tempat isolasinya Tapi Alhamdulillah dari tren minggu-minggu ini sudah mulai menurun Dan kemudian ada banyak hal yang kemudian kita hasilkan dari sidak ini Paling tidak kita sudah mengetahui bahwa perkembangan COVID-19 hari ini sudah mulai menurun Nah kan ada inisiasi kalau ini terus turun, minggu depan tenda yang satu di depan sudah mulai di bongkar Yang kedua, keluhan dari masyarakat yang itu emergensi itu sangat berkurang di Rumah Sakit Selamat Pastor Dujo Kalau di Rumah Sakit saya kira tidak ada Karena sama-sama sudah maksimal Dan insya Allah ke depan juga akan Karena di sisi persiapan obat juga sudah Oksigen sudah bagus semua Karena oksigen kita memproduksi sendiri di Rumah Sakit Tidak tergantung kepada pihak ketiga Makanya tidak ada kemudian catatan merah Saya kira dan kita hanya men-support Agar meningkatkan layanan yang ada di Rumah Sakit Karena begini, Rumah Sakit ini adalah titik terakhir Masyarakat ini kadang-kadang tidak langsung ke Rumah Sakit Tetapi masih motor-motor di luar Sehingga pendanganannya lambat Itu indikasi Makanya tetapi sesuai dengan hasil diskusi, hasil lapar barusan Bahwa tren untuk minggu ini Barang saat orang meninggal pun sudah mulai berkurang Wakil Direktur RSUD Dr. Haji Selamat Martodirjo, Pamekasan Dr. Mazhar menyampaikan Ketersediaan bed occupancy rate sempat terbatas Khairul Umam Sharif, Syed Mujutahidi, Kaimafis, Pamekasan Melaporkan Terima kasih telah menonton